Halo, jumpa lagi dengan saya di kuliah apotekar Anton Di video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan berhitungan dalam resep Dan materi ini digunakan untuk mata kuliah preskripsi di Fakultas Farmasi Universitas Jember Dan untuk penjelasan tentang materi berhitungan ini Ini akan terbagi menjadi tiga video Karena ada tiga video yang menjelaskan sebagai satu seri Dan video ini adalah video pertama Baik, referensi yang digunakan adalah buku terjemahan Dari Pharmaceutical Calculation Yang diterbitkan oleh EGC Dan tidak semua materi yang ada dalam buku tersebut Akan dibahas dalam video ini Hanya beberapa yang dirasa kerap ditemui dalam praktek kefarmasian Baik, di video bagian pertama ini Kita akan belajar tentang rasio dan proporsi Satu hal yang mungkin umum Batopasik yang kemudian kita ketahui Bersama kemudian analisis dimensional Sistem metrik Dan sistem lasim Baik, kita lanjut langsung saja ke rasio dan proporsi Rasio merupakan besar relatif dari dua kuantitas yang sama Yang tentunya yang memiliki satuan sama Atau satuan yang memang bisa dibandingkan Sedangkan proporsi adalah pernyataan Atau notasinya Pernyataan kesamaan dari dua rasio Notasi dari rasio dan proporsi Ini bisa dengan Misalnya A.2B sama dengan C.2D Jadi rasio itu A dibanding B ini Atau C banding D Sedangkan kalau proporsi adalah dalam lengkap yang lengkap ini A dibanding B sama dengan C dibanding D Jadi misal 1 banding 5 sama dengan 5 banding 25 Kemudian secara notasi juga bisa dinyatakan Rasio dan proporsi bisa dinyatakan Dengan tanda sama dengan ini diganti dengan titik 2 Yang diulang atau akhirnya ada titik 4 Begitu ya Seperti ini Jadi disini A banding B Sama dengan atau setara dengan C banding D Misalnya 1 banding 5 Setara dengan 5 banding 25 Atau notasi yang lain adalah A per B sama dengan C per D Misal 1 per 5 sama dengan 5 per 25 Kita biasanya lebih sering menggunakan notasi yang ketiga ini Baik Contoh soal yang bisa kita pakai untuk latihan Misalnya jika 3 tablet 3 tablet mengandung 915 mg aspirin Berapa mg kah aspirin yang terkandung dalam 12 tablet Maka secara sederhana kita bisa membuat perbandingan 3 tablet per 915 mg aspirin Sama dengan 12 tablet per X mg Disa ditemukan akhirnya X nya adalah 3900 mg Contoh yang lain Jika suatu sirup obat batuk mengandung 2 mg Obat yang bernama bromfeniramin maleat Dalam setiap dosis 5 ml Jadi 5 ml atau 1 Kita biasanya kenal dengan 1 sendok teh Untuk household measurement Jadi 2 mg obat per 1 sendok teh 5 ml Berapa mg obat yang terkandung dalam 120 ml wadah sirup tersebut Jadi kalau wadah sirup dari obat bromfeniramin maleat itu Ada dalam kemasan 120 ml Berapa kira-kira kandungan bromfeniramin maleatnya Maka dengan rasio dan proporsi Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini Dengan cara membuat notasi rasio dan proporsi 2 mg per 5 ml sama dengan X mg per 120 ml 5 X sama dengan 2 x 120 ml Dan X sama dengan 2 x 120 ml Per 5 ml Jadi X adalah 48 mg Jadi dalam wadah 120 ml Sirup bromfeniramin maleat Mengandung panopat sebanyak 48 mg Jadi biasanya makanya kenapa perlu dikocok dahulu Sebelum diambil Agar bisa terdibusi merata Sehingga kita waktu mengambil itu Sesuai dengan dosis Atau ketika kita mengambil 1 sendok teh Isinya berarti 2 mg Kita harapkan Atau mendekati 2 mg Dan yang kedua adalah Analisis dimensional Setelah rasio dan proporsi Ini adalah penerapan faktor kesetaraan Dan faktor konversi satuan Nah ini bisa dengan cara menghilangkan Satuan yang tidak diinginkan Contohnya misalnya Berapa gram dextrosa Yang diperlukan untuk menyiapkan 4000 ml larutan 5% B per V Nah kita tahu bahwa Persen B per V itu artinya adalah Bahan obat dalam bentuk Kesediaan padat Yang dengan satuan pengukuran gram Per 100 ml bahan pelarut Jadi kalau 5% B per V Itu sama dengan 5 gram per 100 ml Nah maka kita bisa Menghitung berapa gram dextrosa Kalau larutan dextrosa 5% Di dalam Apa namanya Larutan 5% B per V Nah 5 gram per 100 ml Kali 4000 ml Sama dengan 200 gram Jadi 200 gram dextrosa Dibutuhkan untuk menyiapkan 4 liter larutan dextrosa 5% B per V Baik contoh yang lain Jika suatu sediaan antibiotik Mengandung 5 gram Kalium penicillin 5 Dalam 200 ml larutan Berapa miligram antibiotik Yang akan terkandung Dalam setiap dosis 1 sendok teh Atau 5 ml Nah disini kita melihat Satuannya berbeda-beda Ada 5 gram Kalium penicillin 5 Dan yang ditanyakan adalah Miligram Maka kita perlu mengkonversi 5 gram menjadi miligram dulu Kebetulan volume larutannya Dalam satuan yang sama Sama-sama mili liter Maka secara sistematis Kita tuliskan 5 gram per 200 ml Dikalikan dengan 1000 miligram per 1 gram Artinya 1 gramnya itu Adalah 1000 miligram Kemudian Dikali 5 ml Per 1 sendok teh Jadi Dengan begini Kemudian kita bisa mencoret Satuan-satuan yang sama Gram-gram militer-militer Kemudian Jadi kita mendapatkan 125 miligram Per sendok teh Jadi Terus dia Dalam botol kemasan 200 militer Kalium penicillin Kalium penicillin 5 Yang ada disitu Ada 5 gram Maka kalau kita mengambil 5 militer Antibiotik yang ada Itu Diharapkan ya Maksudnya Secara teoretis Bisa 125 miligram Kalau terdisitusi rata Makanya Disitusi secara merata Karena itu Perlu penggocokan terlebih dahulu Baik kemudian Sekarang tentang sistem Sistem Satuan yang kita gunakan Pada umumnya saat ini Dan Ini adalah yang disarankan Adalah dengan menggunakan Sistem Metrik Atau sistem Internasional Sistem Metrik adalah Sistem bobot Dan Ukuran yang berbasis Desimal Satuan utama Meter Liter Dan gram Nah Se pembagian Bisa menggunakan Yang ke Kecil ya Kedesi Senti Dan seterusnya Dan kelipatan Bisa Dk Hexa Kilomiriam Mega Giga Dan seterusnya Peta Dan seterusnya Tiga kelipatan Berapanya Jadi ada Sub pembagian Dan kelipatan Hati-hati disini Penggunaan Pembatas Apa namanya Desimal Dan juga ribuan Karena di tempat kita Di Indonesia Kita biasa menggunakan Pembatas ribuan itu Dengan titik Dan desimal itu Dengan koma Tapi di tempat lain Bisa jadi Kebalikannya Jadi Tosen separatornya Pake koma Desimalnya Pake titik Nah contoh soal Terkait dengan ini Misalnya Jika suatu tablet aspirin Berkekuatan rendah Mengandung 81 mg Aspirin Per tablet Kalau tablet aspirin Yang dengan dosis rendah Itu tidak Berfungsi sebagai Anti nyeri Tapi sebagai Anti platelet Berapa tablet Yang dapat dibuat Dari 1 kg Aspirin Wah Banyak sekali ya 1 kg Maka disini Ada 2 Satuan yang berbeda Kilogram Dan miligram Maka kita Jadikan dulu Kilogram itu Dalam miligram Lalu kemudian Nanti kita bisa Menghitung Berapa Tabletnya Jadi karena 1 kg Sama dengan 1000 gram Atau 1 juta Miligram Jadi 1 juta miligram Langsung dibagi Dengan 81 miligram Sama dengan 123456,79 Tablet Atau kurang lebih 123456 Tablet Kurang lebih seperti itu Contoh yang lain Data laboratorium berikutnya Berada dalam Penilai normal Untuk orang dewasa Ubah masing-masing nilai Menjadi Mikrogram Per mililiter Namun ini Biasanya tidak Begitu banyak Dijumpai Biasanya kalau kita Menggunakan Mengukur hasil-hasil Lab Begitu ya Sudah ada Satuannya yang digunakan Alat tersebut Berapa Dan juga Biasanya Perbedaannya Kalau Misalnya Seperti kolesterol Total Disini kita Pakai 150 miligram Per desiliter Tapi Ada sistem lain Makanya Kalau baca liter Itu juga Hati-hati Satuannya Bisa Milimol Per liter Ada Tabel-tabel Yang sudah ada Untuk konversi Nilai-nilai Ini Misalnya Kalau ini semua Mau dijadikan Mikrogram Per militer Kolesterol total 150 miligram Per desiliter Folat 18 Pikogram Per militer Kreatinan serum 1 miligram Per desiliter Antigen spesifik Prostatika Nanogram Per desiliter Kita bisa Menjadikannya Seperti ini Ya Baik Setelah sistem metrik Kita perlu Mengenal sedikit Tentang sistem Lazim Meskipun ini Disebut Lazim Itu Lazim Pada zamannya Pada zaman sekarang Ini sudah Tidak lagi Lazim Atau Sudah tidak Lagi Digunakan Atau Bahkan Di Discourage Atau Tidak Disarankan Untuk Menggunakan Lagi Sistem Ini Lumayan Atau Cukup Membingungkan Tidak Lagi Sering Terdengar Di Telinga Kita Ada Dua Sistem Yang pertama Sistem Apotek Yang mana Satuannya Minim Grain Scruple Drum Ones Dan Pond Sistem Apotek Ini Miliki Satuan Satuan Yang bisa Jadi Disebut Sama Tapi Ternyata Bersanya Berbeda Untuk Bahan Cairan Dan Bahan Padatan Sistem Kedua Sistem Avedepois Tulisnya Avedepois Bacanya Disini Avedepois 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 Kalau Yang Amerikan Inggris Avedepois Kalau British Inggris Jadi Avedepois Grain On Spawn Minim Grain Scruple Drum On Spawn Nah Disini Take home Message Kalau Anda Perhatikan Disini Grain Singkatannya Atau Simbolnya Adalah GR Simbol Satuannya GR Jadi Karena Kita Biasanya Sekarang Ini Menggunakan Satuan Gram Kita Menggunakan Sistem Metrik Jangan Sekali Menuliskan Satuannya Dalam Nama GR Karena Tapi G Gram Simbolnya Itu G Bukan GR Karena Nanti Akan Menimbulkan Interpretasi Yang Clear Kalau Ditulis GR Hati-hati Dalam Praktikum Preskripsi Maupun Dipraktek Gram Ya G Bukan GR Jangan Bikin Singkatan Sendiri Nah Di Dua Sistem Ini Green Menjadi Apa Namanya Jembatan Karena Mereka Bernilai Sama Baik Ini Contohnya Saya Ambil Dari Satu Website Basic Medical Key Dotcom Dan Di Alaman Tersebut Sudah Merangkum Beberapa Macam Tujuh Macam Sistem Sistem Berhitungan Nah Ini Hanya Dua Saja Yang Sesuai Dengan Materi Kulia Ini Sistem Apotheker Minims Itu Singkat Apa Namanya Simbolnya Seperti M Begitu Ya M Tapi Yang Kakinya Yang terakhir Ini Tegak panjang Kebawah Kemudian Lengkung Di bawah Itu Sama Sama Fluid Drum Kalau Drum Itu Apa Namanya Ininya Simbolnya Itu Seperti Angka Tiga Begitu Ya Angka Tiga Seperti Ini Tiga Nah Kemudian Juga Ons Ons Ini Juga Tiga Tapi Di Atas Ada Garis Lagi Jadi Ada Tiga Kemudian Ada Semacam Garis Atau Topinya Begitu Ya Seperti Itu Pond Atau L Yang Pond Disini Biasanya Disingkat LB Satunya LB Di Afor Depua Juga Ada Green Ons Os LB Baik Ini Sekarang Sudah Tidak Lagi Digunakan Jadi Tapi Misal Untuk Os Ini Banyak Dijumpai Kalau Misalnya Disatuan Botol Kemasan Minuman Keras Atau Cairan Jadi Os Yang Dimaksud Disini Ons Disini Ini Yang Menggunakan Sistem Afor Depua Ini Os Atau Ini Os Juga Os Baik Misalnya Nah Ini Ada Yang Menarik Galon 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 Yang Dimaksud Disini Berbeda Berbeda Dengan Galon Minuman Gemasan Yang Biasanya Kita Ketahui Berapa Botol Ukuran Contohnya Berapa Botol Berukuran 2 Ons Cairan Yang Dapat Diisi Dengan 5 Galon Sirup Obat Batuk Banyak Sekali Nah Untuk Sampai Ke Ons Ke Ons Botol Ini Berisi 2 Apa Namanya Botol Ini Berukuran 2 Ons Cairan Maka Kita Perlu Lihat Naik Kita Lihat Ons Di Sini Ons 1 Flute Ons Cairan Karena Disirup 1 Galon Sama Dengan 4 Quartz Dan 1 Quartz 2 Pin 4 Kali 2 8 1 Pin 16 With Ons Maka Kita Dapat Ons 4 Kali 2 Kali 16 Kita Dapat 128 Jadi 1 Putol 2 Ons 1 Galon 128 Kalau Kita Punya 5 Galon Maka Kita Bisa Menjadikannya 320 Botol Cairan Contoh Yang Lain Suatu Senyawa Obat Diketahui Embryotoxic Embryotoxic Itu Artinya Memberikan Sifat Toksisitas Pada Embryo Atau Janin Yang Ada Di Tikus Di Lewan Uji Pada Dosis 50 Miligram Per Kilogram Berat Badan Biasanya Ada Kilogram BB Kilogram Per Hari Ketakan Dosis Ini Pada Basis Mikrogram Per Pond Per Hari Maka Kita Perlu Ngubah Miligram Ke Mikrogram Kilogram Ke Pond Harinya Kita Singkirkan Dulu Tidak Masalah 50 Miligram Per 1 Kilogram Kali 1000 Mikrogram Karena 1 Miligram Adalah 1000 Mikrogram Dikali 1 Kilogram Ini Kilogramnya Dibandingkan Dengan Pond Rasion Rasion Kilogram Itu Setara Dengan 2,2 Pond Maka Kita Mendapatkan 22.727 Mikrogram Per Pond Kita Tambahkan Perharinya Perhari Baik Terima kasih Sudah Menyimpan Video ini Semoga Berguna Disambung Ke Video Selanjutnya Terima Kasih Terima 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 kasih.